Intro Dikir itu kalau bahasa asalnya ya Dikir ingat, dikron, dakara yat kuru Tetapi makna yang dikatakan Dikir bilisan, dikir biljinan, dikir bilarkan Harus juga kita ngerti Dikir bilarkan itu dikir yang di dalam hati Dikir bilarkan ini yang penting Artinya bahwa kita ingat kepada Allah Dalam perbuatan-perbuatan gerakan tubuh kita ini Ingat, maknanya gimana Kau satu saat berjalan Ketika bertemu dengan temanmu Rasulullah ingat kepada sabdanya Nabi Bahwa Al-Bashashah inda wajihi ahiqa sodakoh Kau bertemu sodaramu dengan wajah yang enak Yang berseri-seri Itu berhitung sebagai sodakoh Maka ketika kau ingat begitu Oh, kadang Nabi kok Bersabda demikian Ah, saya tak demikian lah Itu pikir Terus kau bertemu dengan sodaramu Dengan wajah yang enak Demi setelah ingat Sabdanya Rasul yang begitu Itu juga bagian dari apa Dikir bilarkan Kau keluar dari rumah Melihat kok ada pecahan kaca di jalan Lalu kau ingat Ini kalau kena saya sakit Kalau kena sodara saya Juga apa Sakit Maka Kena cucuk saya Kena anak saya Sakit Kena cucuknya sodara saya Anaknya sodara saya Kena juga sakit Loh, kadang Nabi bersabda bahwa Menyingkirkan gangguan dari jalan itu Pahalanya besar Ima totul adha anittari Nah, lalu kau jalankan itu Ini juga bagian dari apa Dikir Jadi Jangan dimaknai bahwa Dikir itu hanya kita pegang Pegang tasbih Kemudian apa Diputer dengan menyebut Asma Allah Itu juga bagian penting dari Dikir Tetapi ada bagian yang lain Yang apa Yang kita sehari-hari ini Sehari-hari bisa apa Bisa menjalannya Ya Bertemu dengan sodara Kau di rumah makan Kebetulan ada menu Misalnya, misalnya ini Ada menu yang disitu jelas gak boleh Itu haram Kau bilang Wah, saya enggak yang ini ya Karena memang diharamkan oleh Allah Itu juga bagian dari apa Dikir Jadi, maka kalau ada istilah Dikir daim Dalam Ada istilah Dikir daim Dalam apa Apa Di Jawa ini ada istilah Dikir daim Atau sholat daim Itu Selalu berdikir Dalam keadaan apapun Ketika saatnya bisa dengan Apa Tangan dengan tangan Ketika harus dengan hati Dengan hati Dan tidak putus berdikir Dalam setiap gerakan Apa Gerakan kita pun Juga apa Nah, orang yang mampu Menjalankan yang demikian Ini orang yang bisa dikatakan Wusul ila Allah Sampai kepada Allah Kalau pengertian Wusul itu Sampai kepada Allah Dalam pengertian Allah di satu tempat Kemudian kita sampai Di sana Teriru Wah, ini Orang yang sudah sampai Kepada Allah Berarti Ibaratnya Allah itu Di satu tempat Kita marani Kita marani biar apa Biar sampai Ini gak boleh Karena Kadang ke pengertian Sampai dari Wusul itu Allah di satu tempat Kita kemudian begini Sampai disitu Itu sama sekali Buat saya Gak pas Keliru Karena Allah Gak kenal tempat Wusul ini tadi Sampai kepada Kehendaknya Allah Supaya kita ini selalu Berdikul Berdikir kepada Allah Dalam setiap hal Ya dengan lesan Ya dengan hati Ya dengan apa Perbuatan Contoh Dari sejarah Kenabian Nabi Allah Yusuf Ketika Nabi Allah Yusuf Menghadapi godaan Digoda oleh Seorang wanita Yang cantik Imro'atul Tuman sobatin Yang punya Derajat Pangkat yang Tinggi Di masyarakat Diajak Nabi Yusuf Untuk berbuat Yang gak baik Nabi Yusuf Ingat kepada Allah Nah ingat Kepada Allah Yang demikian ini Bagian dari Dikir Oh ini larangan Oh ini gak boleh Nanti kalau saya Kerjakan Allah Murka Saya mendapatkan Murkanya Allah Saya akan begini Jadi Dikir begini Bikir yang sangat penting Karena kalau hanya Dengan lesan Barangkali Gak tumus Gak tembus Di dalam apa Perbuatan Maka harus menyatu Ya dengan hati Ya dengan lesan Ya dengan apa Perbuatan Nah dengan dikir Itulah Yang dikatakan Di dalam Apa Satu Hadis Kudsi Saya Kata Allah Akan bersama Dengan orang Yang apa Ingat Yang dikir Kepadaku Bersama ini Ma'iyyatullah Ayyatullah Ayyatullah Rahmatullah Fadlullah Barakatullah Bukan dalam arti Kesamaan Dat Tapi Keberkaan Allah Kefadwalnya Allah Karunia Allah Dan Rahmatnya Allah Akan Bersama Menyertai Ngayomi Orang yang selalu Berdikir kepada Allah Ya dengan lesan Ya dengan hati Ya dengan apa Perbuatan Dan di bagian yang lain Udzukuruni Azkurkum Ingatlah kau Kepadaku Kau Akanku ingat Ada timbal balik Ketika kita dikir Baik dengan lesan Maupun dengan hati Maupun dengan apa Perbuatan itu Bagian dari ingat Kepada Allah Kita akan diingat Kepada Oleh Allah Ingatnya Allah Kepada kita ini Bukan Allah Kepada kita punya sifat Pelupa Enggak Tetapi Ingatnya Allah Kepada kita itu Ingat Apa Rahmatnya Karunianya Barakahnya Dan semua hal yang baik Dari Allah itu Akan sampai kepada apa Kepada kita yang ingat Itu tadi Yang dikir tadi Saya kira itu Mudah-mudahan Jelas Dan mudah-mudahan Kita bisa Mengambil bagian yang banyak Dari baik dikir lesan Dikir hati Dan dikir apa Perbuatan yang dalam Keseharian kita Kita terlibat Sepenuhnya Di dalam apa Lesan Hati Dan gerakan kita Insya Allah Rahmat Allah Akan semakin Terlimpah Terjurah Bagi kita semuanya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terjurah 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 Terjurah